Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Bapak Ibu, setelah sekalian dimanapun Bapak Ibu berada Para kesempatan ini saya ingin memberikan renungan Tentang menyelamatkan makhluk hidup Dalam kondisi sakit, kondisi terancam nyawanya Atau sering disebut di dalam istilah buddhist itu function Melepas satwa ke habitatnya Tentunya habitat tempat yang cocok untuk kehidupan makhluk yang kita lepas Pesan yang diberikan di dalam agama Buddha Tentang function ini adalah Wujud pelas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup Tidak terbatas pada manusia Namun juga melibuti hewan dan binatang Pelas asih dan cinta kasih dalam agama Buddha Tidak terbatas pada manusia Namun juga kepada hewan dan binatang Yang juga mereka mengharapkan Mendambakan kebahagiaan Kesinambungan atau kelangsungan hidupnya Dihormati, dihargai Di dalam kitab suci Riwayat kehidupan sang Buddha Kita bisa Menyimak Tentang Pangeran Sidarta Bersama sepupunya Yang bernama Diwa Datta Para waktu itu Berjalan-jalan Di taman Dan mereka membawa busur Anak panah Dan melihat Serombongan burung belibis terbang Kemudian Diwa Datta itu memidiknya Kemudian burung itu Terkena panah Dan akhirnya jatuh Maka Diwa Datta dan Pangeran Sidarta Berubut Untuk mendapatkan burung itu Namun ternyata burung itu Di Pegang oleh Pangeran Sidarta Dan lukanya diobati Pangeran Sidarta Melihat Peneritaan burung itu Kemudian Mereka dengan tangkas Meremas-remas daun Kemudian Diobatkan Atau ditempelkan Di luka yang terkena panah Dari bidikan Dari Diwa Datta ini Diwa Datta berusaha untuk Mengambil Atau menarik Agar Pangeran Sidarta Melepaskan burung Yang kena bidikan panahnya Namun Perselisian Di antara keduanya Terjadi Saling berbut burung Maka dibawahlah Masalah itu Ke Dewan Para bijaksana Untuk mendapatkan Keputusan Keputusan Dari Dewan Bijaksana Memutuskan Bahwa Hidup Adalah Milik dari Orang yang Mencoba Menyelamatkannya Dan bukan Milik orang Yang mencoba Menghancurkannya Bapak Ibu Sudah sekalian Yang saya hormati Setelah sembuh Belipis itu Dilepas Kembali oleh Pangeran Sidarta Demikialah Kasih sayang Pangeran Sidarta Terhadap Sesama Makhluk itu Bapak Ibu Sudah sekalian Yang saya hormati Tidak seperti Manusia biasa Seperti Yang sering Kita lihat Kita alami Ketika Seseorang Melihat Makhluk hidup Kadang-kadang Terpikir Untuk Membunuh Untuk Menyakiti Untuk Melenyapkan Itu adalah Manusia Yang tidak Memiliki Welas asih Dan cinta kasih Yang universal Amat berbeda Yang ditunjukkan Oleh para bijaksana Orang yang cinta kasihnya Melas asihnya Sungguh luar biasa Mereka bukan Berpikir Untuk Melenyapkan Namun Berpikir Bagaimana Bisa membantu Membahagiakan Makhluk hidup Lebih-lebih Makhluk hidup itu Makhluk hidup Yang terancam Nyawanya Mau dibunuh Mau jadikan Santapan Ada cerita Yang lain lagi Yang bisa Jadikan Inspirasi Bagi Segenap Umat Buddha Untuk Menghargai Kehidupan Ada Sebuah Cerita Di Amerika Seorang Presiden Sedang Berjalan-jalan Di hutan Dengan Pengawalnya Kemudian Di semak-semak Mendengar Ada Anak Burung Yang Jatuh Dari Sarangnya Kemudian Suara Dari Burung Ini Terdengar Oleh Sang Presiden Ini Kemudian Sang Presiden Melihat Ke kanan Ke kiri Ingin Menolong Anak Burung Yang Terjatuh Kemudian Pengawalnya Mengatakan Kenapa Presiden Begitu Cemas Khawatir Ingin Menolong Anak Burung Itu Kemudian Sang Presiden Mengatakan Selama Saya Belum Bisa Berhasil Menolong Anak Burung Yang Kesulitan Yang Jatuh Di Semak-semak Ini Saya Nanti Malam Tidak Bisa Tidur Dengan Tenang Inilah Juga Salah Satu Wujud Contoh Seorang Presiden Yang Mempunyai Melas Asih Dan Cinta Kasih Yang Universal Kepada Makhluk Hidup Bisa Juga Umat Buddha Mengambil Inspirasi Contoh Nyata Sesama Makhluk Hidup Sesama Hewan Dan Binatang Juga Bisa Saling Membantu Ada Sebuah Cerita Bahwa Ekor Burung Setiap Hari Mencari Makan Kemudian Memberi Ular Yang Buta Disarang Kemudian Cerita Ini Atau Kejadian Ini Dilihat Oleh Seorang Penjahat Yang Sedang Sembunyi Kemudian Dia Berpikir Di Alam Hewan Dan Binatang Pun Kasih Sayang Cinta Kasih Itu Masih Dilakukan Lebih Lebih Saya Sebagai Manusia Kenapa Saya Berbuat Jahat Apa Yang Dilihat Seekor Burung Menolong Ular Berbuta Ini Mengubah Dari Penjahat Menjadi Orang Yang Baik Bapak Ibu Sudah Sekalian Yang Saya Hormati Banyak Sekali Kejadian Kejadian Atau Peristiwa Di Lingkungan Sekitar Kita Yang Layak Kita Jadikan Satu Pembelajaran Untuk Mempraktekan Kelas Asih Dan Cita Kasih Yang Universal Bapak Ibu Sudah Sekalian Yang Saya Hormati Di Beberapa Wihara Diadakan Acara Function Untuk Mengajak Para Umat Untuk Berpartisipasi Atau Sebagai Latihan Di Dalam Praktek Kelas Asih Dan Cinta Kasih Kepada Semua Makhluk Hidup Namun Kadang-kadang Function Yang Dilakukan Di Wihara Wihara Itu Burung Maupun Ikan Yang Dibeli Itu Kadang-kadang Ada Yang Mati Agar Per Acara Atau Ritual Function Acara Function Itu Mendekati Sempurna Tidak Menyakiti Atau Tidak Justru Menimbulkan Kematian Makhluk Yang Difunction Atau Menimbulkan Hal-hal Yang Lain Yang Terkait Dengan Pelepasan Pembebasan Burung Ini Ada Beberapa Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar Function Itu Bisa Sempurna Atau Menekati Sempurna Apa Saja Syarat Function Yang Bisa Dilakukan Di Wihara Yang Pertama Diusahakan Burung Atau Ikan Yang Akan Dipunction Itu Dibeli Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu Atau Dipesan Dahulu Kulit Perdagangnya Dengan Harapan Agar Orang Tersebut Tidak Dengan Sengaja Mencari Untuk Dijual Kepada Kita Kemudian Yang Kedua Bahwa Burung Yang Kita Function Atau Ikan Yang Kita Function Agar Ditawar Terlebih Dahulu Dengan Harapan Uang Sejumlah Uang Yang Kita Miliki Itu Mendapatkan Lebih Banyak Lagi Hewan Dan Binatang Atau Burung Dan Ikan Yang Kita Dapatkan Dengan Tidak Ditawar Tentunya Burung Maupun Ikan Yang Kita Dapatkan Itu Jumlahnya Terbatas Kemudian Yang Ketiga Kita Jangan Membeli Dengan Orang Yang Sama Atau Tempat Yang Sama Atau Jenis Burung Yang Sama Sebab Ketiga Hal Itu Juga Bisa Menyebabkan Seseorang Untuk Sengaja Mencari Untuk Dijual Di Tempat Yang Sama Karena Di Tempat Itu Biasanya Banyak Yang Beli Atau Di Orang Yang Sama Sengaja Mencari Untuk Dijual Belikan Maupun Jenis Burung Atau Hewan Tertentu Ini Juga Akan Menyebabkan Orang Melakukan Pekerjaan Untuk Menangkap Burung Bapak Ibu Sudah Sekalian Yang Saya Hormati Dan Masih Ada Salat Yang Lagi Tidaknya Burung Atau Hewan Yang Kita Fungsen Itu Dilepas Di Habitatnya Kalau Ikan Tawar Tidaknya Kita Mencari Sungai Yang Airnya Tawar Demikan Pula Kalau Ikan Itu Hidup Di Laut Tentunya Juga Kita Mencari Laut Untuk Tempat Untuk Meng Fungsen Bapak Ibu Sudah Sekalian Yang Saya Hormati Dengan Latihan Yang Kontinu Satu Bulan Sekali Atau Di Saat Perayaan Perayaan Fungsen Ini Akan Membuat Hidup Kita Terbiasa Untuk Melepas Untuk Membantu Kehidupan Makhluk Hidup Mempunyai Kehidupan Yang Bebas Semoga Dengan Pelaksanaan Latihan Fungsen Yang Sering Kita Lakukan Di Wihara Maupun Bapak Ibu Sendiri Lakukan Pelas Asih Dan Cinta Kasih Yang Kita Meliki Benar Benar Berkembang Sabi Satabawantus Kitata Semoga 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 Makhluk Hidup Berbahagia Dan Sejahtera Sadu 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 Hidupan 1 1 2 3 4 1 2 2